Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Iman Buleman dari pasirblog.blogspot.com dalam video ini saya akan menunjukkan tentang tutorial bagaimana mengenal sebuah aplikasi presentasi yang sangat penting yaitu mikroskop office powerpoint yang tergabung dalam sebuah mikroskop office tentunya mikroskop office powerpoint ini digunakan untuk sebuah bahan atau aplikasi mendukung untuk mendukung sebuah presentasi jika Anda sebuah manajer atau sekretar ini sangat diperlukan untuk presentasi memberikan sebuah materi kepada bawahan Anda oke, tanpa basi-basi kita akan langsung saja membuka aplikasi dan mengenal apa itu presentasi powerpoint dan bagaimana cara membuat sebuah presentasi yang pertama buka mikroskop office powerpoint saya mendukung versi 2017 namun sekarang sudah tersedia fitur-fitur ada 2010 dan 2013 dan yang terbaru lagi saya ya oke yang pertama adalah disini masih blank tampilannya presentasinya masih blank nah untuk itu saya akan memberikan sebuah materi yaitu misalkan kita akan mutik tutorial seperti ini ya nah ini kan masih blank belum ada modifikasi sedikit pun untuk itu untuk perindah atau untuk sebuah tampilan kita modif terlebih dahulu yang pertama kita pilih jenis font yang akan kita gunakan dalam sebuah tutorial kita itu bebas asalkan tidak terlalu rame ya agar jenis mudah dimengerti oleh orang yang melihat kita saat menerangkan presentasi oke kita pilih kita pilih tutorial misalkan misalkan kalau kita ubah warnanya sedangkan kita cari lagi misalkan misalkan kita menggunakan ini kita pelebar nah supaya lebih supaya lebih mudah dimengerti oleh penerima presentasi kita ubah dulu backgroundnya supaya tidak terlalu ini ya kita ubah misalkan kita ubah lagi jenis warnanya tutorialnya kita berubah menjadi sebuah misalkan warna hijab nah ya kita tampilkan aplikasi seperti ini ini masih masih tidak ada animasi untuk itu kita akan tambahkan sebuah animasi kita kita cita ketebalkan nah untuk memrepresentasi anda ada di sini ada beberapa fitur ya yang pertama adalah blok terlebih dahulu tulisannya akan kita berikan animasi kemudian kalian pilih animation setelah itu custom animation nah setelah custom animation di klik akan muncul add effect nah disini terdapat banyak sebuah aplikasi jika anda tidak mengklik ini hanya mengklik seperti ini ini akan muncul hanya ada 5 tapi kalau kalian memilih more effect itu akan banyak sekali nah seperti ini kita bisa bisa pilih dan jangan lupa untuk judul judul presentasi itu gunakan animasi yang sifatnya tidak rame tidak rame dalam artian harus apa nyambung ya nah seperti ini misalkan terus kita pilih lagi animasinya bisa dengan tag color nah seperti ini nah untuk memudahkan ada beberapa pilihan jika kalian memilih automatically after itu artinya kalian berpindah dari tag 1 ke tag 2 itu secara otomatis tidak misalkan nah kan ini tidak otomatis kalau kita klik itu akan muncul seperti ini nah kalau menggunakan automatic after itu akan otomatis contoh ya nah seperti itu nah kalau jika kalian ingin materi ini ingin dipresentasikan ke karyawan anda lebih baik anda menggunakan manual saja on click on mouse click saja atau dengan menggunakan keyboard itu seperti itu nah disini masih terdapat banyak sekali saya akan jelaskan satu persatu dari menu home yang pertama ada new slide jadi new slide ini diperuntukkan untuk kalian untuk penambahan slide baru contoh jika kalian klik new slide nah otomatis slide akan bertambah seperti itu itu fungsi new slide nah untuk layak sendiri itu jenis tag box atau dengan tag box yang ini nah seperti ini tag box atau title box nah jika kalian menurutin ada beberapa format ada title only selection box nanti otomatis ini akan berubah seperti ini contohnya akan berubah ya itu tergantung selera anda nanti untuk reset untuk mengembalikan lagi nah untuk delete ini jika kalian misalkan kalian ingin delete terlalu banyak kita delete nah seperti itu lalu disini ada di groove font ini untuk pemilihan font ini untuk memperbesar sebuah tulisan i untuk membuat sebuah tulisan miring seperti ini u untuk underline atau memberikan sebuah garis bawah pada huruf seperti ini ini untuk mencoret ini untuk semudikan sebuah efek bayangan nah ini very high ini jenis misalkan spasi jenis spasi kurang lebar nanti bisa ditambahkan lagi ini saya menggunakan normal saja nah ini untuk bisa kata dengan santan dan case atau cengkes misalkan kalian ingin membuat sebuah tulisan awal hurufnya menjadi besar nah seperti ini atau bisa besar semua nah seperti ini terus di menu paragraph ini ada membuat ada paragraph aligen untuk sebuah rata sebelah kiri ini untuk kanan ini untuk lurus nah ini untuk menjadikan sebuah dua dan mesti banyak lagi nah jika kalian ingin memformat sebuah atau mengedit atau memodifikasi sebuah tulisan nah anda juga bisa menggunakan fasilitas format dengan syarat anda mengklik bagian yang akan ingin anda format seperti ini format sudah klik lalu klik format disini terdapat beberapa editing tulisan nah masih banyak ya more tutorial seperti ini tutorial misalkan masih banyak tutorial nah seperti ini juga kita play nah tutorial mikroskop office powerpoint akan jadi lebih menarik seperti itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tutorial pembuatan atau pengenalan software atau aplikasi presentasi yaitu microsoft office powerpoint yang tergabung dalam microsoft office mohon maaf jika ada salah sahakata dalam pembuatan tutorial ini terima kasih sampai jumpa di tutorial tutorial berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh